Halo teman-teman, hari ini saya mau masak tumis kacang panjang terimedan yang pedas Nonton sampai habis ya Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Kerajinan Masak Hari ini saya mau masak tumis kacang panjang terimedan yang pedas Bahan-bahannya 3000 kacang panjang, ini saya beli Terimedannya, 1 oz Bawang merah, 7 siung Bawang putih, 3 siung Dan rawit merah, 10 biji Pakai bumbunya, ini ada saus tiram, 2 sendok makan Garam, gula, dan kaldu jamur Garamnya jangan terlalu banyak karena terimedannya sudah asin Oke, sekarang kita mulai memasaknya Kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng terimedan Tunggu minyaknya panas Oke, kita masukkan terimedannya Ini kita goreng duluan Agar tidak amis nanti rasa tumis kacang panjangnya Kita goreng sampai kering Sudah kecoklatan Ini tandanya sudah matang Kita angkat Kita angkat Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya Bahannya Bawang merah, bawang putih Dan cabai yang sudah dipotong-potong Diiris-iris Balaskan dulu minyaknya Oke, kita masukkan Bawang merah, bawang putih cabai Sudah wangi Masukkan saus tiram Gula, garam, dan kaldu jamur Kita kasih air 50 ml Tunggu sampai mendidih Tunggu sampai mendidih Sudah mendidih Kita masukkan terimedannya Diaduk-aduk sebentar saja Lalu diangkat Oke, kita matikan apinya Ini dia Tumis kacang panjang Terimedan Siap disajikan Terima kasih teman-teman Sudah menontonnya Jangan lupa subscribe Kerajinan masak Jumpa lagi Di Resep masak selanjutnya Terima kasih